Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Jangan salahkan umat jika ahokkan Sukmawati bila hukum tak jalan PA-212 meminta kepolisian untuk memproses hukum kasus Sukmawati Soekarno Putri Yang telah membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden RI pertama Soekarno PA-212 mengkhawatirkan adanya gelombang masa untuk menuntut kasus tersebut Seperti yang pernah terjadi pada ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau ahok Oleh karenanya saya yakin pihak kepolisian akan profesional dan akan memproses hukum saudari Sukmawati Karena memang gak cuma sekali ini sudah berkali-kali menyakiti hati umat Islam Oleh karenanya saya mengingatkan kepada siapapun terutama pihak kepolisian yang berwenang untuk segera memproses Kata Ketua Umum PA-212 selamat ma'arif di DPP-FPI di Jalan Ketamburan Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Kamis 21 November Selamat mengkhawatirkan apabila kasus Sukmawati tidak segera diproses secara hukum Kemudian akan terjadi gelombang masa untuk menuntut kasus tersebut Selamat menegaskan jangan sampai ada aksi menuntut Sukmawati di proses hukum seperti yang pernah terjadi terhadap ahok Kami khawatir kalau ini dibiarkan justru menjadi gelombang umat kembali Jangan salahkan kalau kemudian kasus Sukmawati ini menjadi kasus ahok yang kedua Jadi jangan salahkan umat kalau kita itu mengahokkan Sukmawati karena proses hukum tidak berjalan Ujarnya Oleh karenanya sebelum itu terjadi agar bangsa dan negara tetap kondusif Kita sangat berharap pihak kepolisian dengan pimpinan yang baru untuk profesional Segera untuk memproses Sukmawati Sambung selamat Ucapan Sukmawati yang dipermasalahkan itu terlontar dalam forum diskusi pada 11 November lalu Dalam diskusi tersebut awalnya Sukmawati berbicara soal perjuangan Indonesia Dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan dari Belanda Kegiatan itu sendiri dalam rangka memperingati hari pahlawan 10 November Sukmawati kemudian melontarkan pertanyaan kepada forum yang dinilai membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno Sukmawati juga sudah membantah jika dikatakan menistakan agama terkait ucapannya yang menyinggung Nabi Ia menyebut Nabi Muhammad dan Soekarno memiliki derajat yang berbeda yang tidak bisa dibandingkan Saya kira apa yang saya bicarakan, apa yang saya ucapkan di forum FGD Humas Bolri itu Dengan judulnya ya kamu tahu, ya itu sama sekali tidak ada maksud Saya cinta kok para Nabi, jadi ya masa dianggap menistakan agama Ucap Sukmawati GNPF pun sebut ucapan Sukmawati lebih rusak dari Ahok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Resmi melaporkan Sukmawati Soekarno Putri ke Baras Kimbrolri Terkait ucapannya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden pertama Soekarno Sekjen GNPF Ulama Edi Mulyadi menyebut ucapan Sukmawati lebih rusak dari pernyataan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok soal surat Al-Ma'idah beberapa tahun lalu Sekarang ini gak bisa dimaafkan lagi lah Ini soal penundaan dan menurut saya kalimat ini lebih rusak daripada pernyataan Ahok Kata Edi di Baras Kimbrolri usai membuat laporan pada hari Kamis 21 November Laporan GNPF Ulama terhadap Sukmawati teregister dalam nomor laporan sekian Tanggal 21 November 2019 Dalam laporan itu tercatat Edi sebagai pelapor Menurut Edi ucapan Sukmawati tak bisa dimaafkan Dia lalu membandingkan dengan ucapan mantan terpidana kasus penundaan agama Ahok Kasus Ahok dipicu oleh ucapannya yang mengutip surat Al-Ma'idah ayat 51 pada tahun 2016 lalu Saat itu Ahok dalam kunjungan ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, September 2016 Berbicara kepada masyarakat dan merujuk ayat tersebut Ahok menghimbau masyarakat agar tidak tertipu dengan orang-orang yang menggunakan ayat itu Ahok pun difonis bersalah Dia dihukum dua tahun penjara Edi mengatakan dalam kasus Ahok mantan gubernur DKI itu mencoba untuk menafisirkan sebuah ayat Sementara dalam kasus Sukmawati, Edi berpendapat dia mengatakan dengan tegas perbandingan Nabi Muhammad dan Soekarno Ucapannya ini dinilai menyakiti umat Islam di Indonesia Kalau dibilang gak ada niat, dia sampai bertanya coba jawab Jawab, itu kan ada niat betul Tutur Edi Pertimbangan lain adalah sikap majelis ulama Indonesia Dalam kasus ini, MUI menyatakan bahwa ucapan Sukmawati telah mengusik ranah keyakinan umat Bahwa Nabi dan Rasul tak bisa dibandingkan dengan tokoh lain Sekarang ini gak bisa dimaafkan lagi lah, kata Edi GNPF ulama jadi salah satu armas yang melaporkan Sukmawati atas ucapannya mengenai Nabi dan Soekarno GNPF ulama menggunakan pasal 156 KUHP yang mengatur soal dugaan penistaan agama Selain GNPF, Sukmawati juga dilaporkan oleh FPI ke Baras Krim Polri FPI melaporkan Sukmawati ke Baras Krim pada hari Rabu 20 November kemarin Ohok masuk BUMN sampai dengan pernyataan Sukmawati PA-212 akan ada gelombang penolakan yang lebih besar Kabar santer beredar Ahok akan dijadikan sebagai dirut di salah satu sektor BUMN Selain itu, Sukmawati Soekarno Putri, salah seorang anak dari proklamator Soekarno Kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial Dia membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama Soekarno Kedua hal tersebut tentu memicu gelombang penolakan yang besar-besaran dari PA-212 Persadaraan Alumni-212 PA-212 atau yang dikenal dengan Persadaraan Alumni-212 akan bergerak untuk menolak mantan PA-212 menjadi petinggi di BUMN Di dalam redaksi tertulis protes Ahok masuk BUMN, PA-212 bilang akan ada gelombang penolakan yang begitu besar Hal ini telah diungkapkan oleh Ketua Divisi Hukum Persadaraan Alumni-212, Damai Hari Lubis Menurutnya, UMAN-212 menolak Ahok sebagai petinggi di BUMN Mereka 100% tidak setuju Tegas Hari Damai Lubis pada hari Kamis 14 November Selain itu, akan ada gelombang yang besar untuk memprotes jika Ahok masuk ke BUMN Agar tidak berbuntut panjang, Haripun menyarankan agar kasus dugaan korupsi yang menyerap Ahok Yakni, terutama kasus sumber waras harus diselesaikan terlebih dahulu saja Isu-isu korupsi harus segera diselesaikan Apabila tidak, itu akan menjadikan kesempatan para calon koruptor bisa masuk menjadi petinggi di BUMN Imbau Hari Tahunnya itu, Ahok juga dianggap tak pantas Lantaran dia pernah menjadi narapidana kasus penistaan agama Karena hal itu dinilai termasuk cacat publik Sebelumnya, Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN Dia mengaku bahwa diajak Koleh Menteri BUMN Erick Thoyer Untuk menjabat sebagai direktur utama di salah satu sektor BUMN Ahok sendiri seperti kita ketahui Diduga tersandung banyak sekali permasalahan Diantaranya seperti pembelian bus yang rosat Bus Transjakarta dari RRC Kemudian pembelian markup rumah sakit sumber waras Tanah DKI Tanah DKI Selain itu, penggusuran rumah rakyat yang dilakukan oleh Ahok saat menjadi gubernur DKI pun Telah menjadi catatan hitam Ahok yang juga seorang mantan terpidana kasus penistaan agama Dimana mantan suami Veronica Tan itu telah mendekam di penjara selama 1 tahun 8 bulan 15 hari Jika polisi mendiamkan Sukmawati Tentu akan ada gelombang aksi yang begitu besar Seperti Sama Nahok Akibat dari pernyataan beberapa waktu lalu Sukmawati Soekarno Putri Banyak pihak yang naik pitam dan menilai Putri Soekarno ini telah melecehkan Nabi Muhammad SAW Sukmawati pun dilaporkan ke polisi Ketua Divisi Hukum Perseradaan Alumni PA-212 Sekaligus Ketua Aliansi Anak Bangsa atau AAB Damai Hari Lubis Menegaskan polisi harus segera menindak kelanjuti Laporan dari warga terkait ulah Sukmawati Dia pun khawatir akan terjadi gelombang protes Seperti kasus penistaan agama yang telah dilakukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok Kemungkinan besar akan terjadi kasus seperti Ahok Hari mengimbau Selain Sukmawati sudah berulang kali Dari yang pertama menghina azan sebelumnya Hari pun juga menunturkan saat ini umat Islam Masih mempercayakan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan Dan juga menyelesaikan kasus tersebut Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax